ini kita potong ini karena kita buat bahan kecil jadi jarak cabang jarak ruas ini harus kita padatkan atau kita rapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama Asep bonsai untuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat, tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan penyortiran bahan-bahan bosai loa setelah dilakukan beberapa waktu untuk pengelosan dan sekarang saatnya kita akan lakukan penyortiran oke teman-teman kita ikuti sama-sama kita potong dulu bagian atas biar tidak berat nah ini bisa jadi bahan baru kita tanam kembali ini kita potong sampai ada cabang yang paling bawahnya nah setelah nanti ada tumbuh di titik yang pas yang kita inginkan di bagian bawah ruas ini selalu kita press lagi kembali oke teman-teman kita tarik aman dulu kita potong di atas atau lebih atas nah seperti ini kita tunggu kembali pertumbuhannya nah nanti setelah di sekitar sini banyak yang tumbuh baru kita press kembali teman-teman oke kita lanjut sortir bahan yang lain lagi nah ini yang kemarin saya press cabang-cabangnya sekarang sudah rimbun nah ini teman-teman untuk mendapatkan kepadatan pertumbuhan ranting atau cabang juga ini bisa kita lakukan dengan press seperti ini ini tunasnya akan semakin banyak yang tumbuh nah ini kita biarkan dulu nanti setelah agak besar baru kita sortir kembali nah ini teman-teman jadi semakin padat pertumbuhan cabang rantingnya jadi jangan takut untuk nge-press bila ingin mendapatkan titik tumbuh yang padat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman kita kita sorter dulu ini biar kelihatan ini kita potong ini karena kita buat bahan kecil jadi jarak cabang jarak ruas ini harus kita padatkan atau kita rapatkan ini saya stop bagian atas biar fokus dulu yang bawahnya lebih besar selamat menikmati 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 Dan ini kita hilangkan jadi tambah lebih menarik teman-teman ini. Nah ini lebih terbuka kelihatan. Setelah kita potong cabangnya. Anak cabang. Oke teman-teman semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya. Dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.